Intro Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucar Rizali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang Dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan tema yang menarik Yaitu peran pramuka bagi anak bangsa Sesuai dengan tema bahasan kita, sudah di studio dan resumber kami Yang akan berbincang panjang mengenai hal tersebut Dan juga dua narasumber kami yang terhubung via Zoom tentunya Karena mohon maaf berhalangan hadir Karena memang ada ketentuan tertentu di sela-sela kegiatan beliau Dan nanti kita akan berbincang Tapi sebelum kita berbincang mengenai bahasan kita Yaitu peran pramuka bagi anak bangsa Ya, baik-baik saja kita kembali ke studio Masih dengan tema bahasan kita pada malam hari ini Membahas mengenai peran pramuka bagi anak bangsa Dan saya akan sahabat terlebih dahulu narasumber kami yang sudah di studio Yaitu Ibu Jun Surianti selaku pakar pendidikan Selamat malam Ibu Jun Selamat malam Ibu Jun Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini Saya juga senang sekali dengan Mas Luce hari ini Bahasan yang menarik tentunya Luar biasa Baik, ini kita akan bahas mengenai hal tersebut Tapi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu Menyapa kedua narasumber kita yang sudah hadir via Zoom ya Yang pertama saya akan sahabat terlebih dahulu Ibu Ani Mas Lahas Laku Wakil Ketua DPR di Jawa Timur Assalamualaikum Bu Ani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, senang bisa berjumpa kembali dengan Bu Ani Saya minta pendapat dari Bu Ani ya Mengenai bahasan tema kita pada malam hari ini Dan juga saya akan sahabat juga Bapak H.M. Arum Sabil Selaku Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur Assalamualaikum, selamat malam Pak Arum Waalaikumsalam, salam Pramuka Luar biasa, salam Pramuka Pak Arum ya Baik, sesuai dengan bahasan kita Saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Ibu Jun Terkait mengenai seberapa penting Bu Pramuka Bagi generasi anak bangsa Ini kalau jajah seperti ini Pertanyaan yang sangat luar biasa Dan pertanyaan itu langsung menukik kepada tujuan Untuk pendidikan kita arahnya sebetulnya kemana Nah, dengan Pramuka ini Nampaknya memang semua Pramuka sudah lengkap ya Bahkan terakhir itu Suci dalam pikiran dan perbuatan itu merupakan Tenggak atau dasar Dharma terakhir yang memang ada Dan itu menjadi tujuan bersama kita Anda bisa bayangkan bagaimana pada saat anak tidak bisa memberikan itu semua kepada bangsa ini Apa yang terjadi pada era demografi, bonus demografi saat ini Kita diminta untuk mempersiapkan anak bangsa yang sangat luar biasa Tetapi di sisi lain support untuk pendukung itu akan dikurangi Dan mudah-mudahan ini menjadi pencerah diskusi pada sehari ini Untuk menyelesaikan masalah pendidikan kita yang selama ini menjadi kontroversial Apakah memang Pramuka masih bisa sanggup untuk menopang apa yang diinginkan Terutama dalam pembentukan karakter anak bangsa Pembentukan karakter anak bangsa Kita garis bawahi ya Betul Pak Arum, bagaimana menanggapi hal serupa Pak Arum? Melihat perkembangan zaman sangat luar biasa Apa peran Pramuka bagi generasi muda Pak Arum? Peran Pramuka adalah keteladanan Para kader-kader Pramuka disitu telah terlatih dan terdidik Mereka yang selama ini aktif dalam berkegiatan Pramuka Mereka punya kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari Perilaku sikap dan tindakan itu sudah ada disitu panduannya Jelas tertuang dalam dasar Dharma Dasar itu adalah sepuluh Dharma itu adalah kewajiban Ini bahasa dari bahasa Sansa Kerta Nah sekarang Kalau misalnya anak-anak ini kita latih, kita didik Di kawah Chandra di muka Pramuka ini Dengan isi sepuluh dasar Dharma ini yang kita ketahui bersama-sama Apalagi yang harus kita ragukan Jadi itulah peran Pramuka Indonesia Dengan kewajiban yang dilaksanakan Sepuluh isi dasar Dharma itu Bisa menjaga peladan kehidupan Bagi anak-anak bangsa di negeri ini Baik Pak Arum, apakah dengan perkembangan zaman saat ini Pak Arum, Pramuka mampu mengimbangi Dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan nantinya? Perkembangan zaman saat ini harus ada keseimbangan Perkembangan zaman saat ini harus kita sikapi dengan bijaksana Dan kita harus cerdas menghadapi perkembangan zaman ini Perkembangan zaman hari ini adalah zaman digital Bahkan semua ada di genggaman Bahkan kita semua dimanjakan Semua itu tidak perlu kita pergi terlalu jauh Cukup duduk Dunia ada di depan mata Ada di depan meja Dan ada di jemarinya Kalau ini kita tidak berikan keseimbangan anak-anak kita Mungkin bisa saja mereka memiliki kecerdasan secara intelektual Tetapi secara mental, psikologis, fisik Mereka juga harus kita jaga Jangan sampai mereka mengalami kerapuhan Di bidang mental, psikologis, maupun fisik Baik Saya beralih ke Bu Ani Bu Ani sebagai Wakil Ketua DPR Jawa Timur Pendapat Anda pribadi bagaimana? Apa fungsi Pramuka bagi generasi muda saat ini? Ya Kalau disuruh melep apakah kompetitiveness itu penting? Penting Tetapi lebih penting mana antara kompetitiveness dengan akhlak Maka saya lebih memilih akhlak Akhlak itu ada bagian-bagian Satu diantaranya rela berkorban Kemudian saling menolong Cinta tanah air Persahabatan Disiplin Keman diri Itu semuanya adalah bagian dari karakter Bagian dari akhlak Era global yang dipenuhi dengan digitalisasi Menurut tema saya Bahwa hal yang paling penting adalah Bagaimana menumbuhkan pendidikan karakter Iya Pramuka Salah satu Wahana Untuk pendidikan karakter yang implementatif Dari sekian program-program Kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia Yang saya tahu Baik Oleh karenanya Pramuka sangat efektif untuk menyebarkan virus karakter Virus akhlak yang baik Yang hari ini sangat dibutuhkan Sekali lagi Kompetitiveness sangat penting Tetapi akan lebih penting adalah penguatan karakter Baik Bagi karakter Baik Bagi kami begini mas Berkemampuan Baik Tetapi tanpa dilandasi akhlak Tanpa dilandasi karakter Maka kemampuannya ini akan bisa merusak Bagaimana mengkadali Bagaimana Apa ya Mengambil bagaimana Merajai dan lain sebagainya Karena memang Akhlak Karakternya belum terbentuk Tetapi kebalikannya Bila akhlak ini sudah tertanam Maka Kompetitiveness Akan bisa dilakukan Karena orang akan berusaha Baik Baik Kita harus berik dulu Sekiranya Mohon maaf saya potong terlebih dahulu Kita harus berik dulu Sekiranya Pemirsa kita akan sambung lagi perbincang kita Andai jangan beralih kemana-mana Karena kami akan segera kembali Tentunya selesai pesan-pesan berikut ini Mengawali aktivitas hari Anda Kami hadirkan Bincang seputar dunia kesehatan Bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya Bersama itu sendiri bisa mengucapkan yang pertama itu tadi ya Barto Kepungan Jadi dengan Update sehat pagi Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat Di Jawapos TV Saksikan Oto Madness Program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia And this is Oto Madness Diajarin mapping dulu ya UGTD Maksudnya biar fighting terus berkembang ya Dan semakin ramai Mereka bisa terjun ke dunia balap Untuk Madness hanya di Jawapos TV Oto Madness Your automotive and light sell TV show in Indonesia Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang Masih bersama saya Pucar Saldi Kita masih membahas Mengenai bahasan peran pramuka bagi anak bangsa Kembali kita berbincang Bu Jun Saya ingin bertanya kepada anda saat ini Banyak sekali di sosial media atau muncul di berita-berita terkait mengenai kenangkalan remaja Baik itu perundungan Lantas kemudian tawuran Untuk kepentingan sosial media dan sebagainya Apakah pramuka mampu membendung permasan-permasan tersebut Bagi generasi muda saat ini Oke Jadi seperti ini Untuk pembentukan mental Itu sebetulnya pramuka adalah Tempat utama ya Tempat atau saran utama untuk itu Kita bisa bayangkan Anak-anak kita itu sebagian besar adalah mereka berkelebihan energi Nah kelebihan energi itu akan disalurkan kemana? Mereka akan selalu berpikir pada hal-hal yang tidak baik pada saat mereka tidak dioptimalkan Nah oleh sebab itu Sarana apa? Wahana apa yang bisa untuk menampung energi mereka yang berkelebihan itu Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat capable tentang kemampuan waktu Dan kemampuan minat waktu anak-anak itu sendiri Pada saat dia tidak berminat pastilah dia butuh yang lain Nah itu juga harus kita perlu kita perhatikan dan perlu kita harus jembatani juga Mereka maunya seperti apa? Oke pramuka sebetulnya sudah menampung semuanya itu Tetapi ada hal-hal yang sifatnya keterampilan khusus yang memang tidak ada di sana Misalnya mereka ingin olahraga seperti futsal Kemudian kepingin sepatu roda ya Kepingin renang dan lain bagainya Sebetulnya di sini kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu harusnya memang mampu menaungi semua minat Supaya apa? Siswa yang pada notabene mereka pada posisi usia gold, usia emas Itu mereka mampu mengekspresikan dirinya sesuai dengan keinginannya Untuk mampu mengembangkan dirinya Untuk mengisi hal-hal yang kosong, ruang kosong Yang dikatakan tadi kelebihan energi untuk apa mereka? Kalau tidak ada kegiatan positif ya Itu yang menarik Jadi perarah begitu Jadi antramuka itu adalah salah satu yang rumah besar yang menaungi itu Tetapi perlu pendamping-pendamping kegiatan-kegiatan yang lainnya Yang sekiranya bisa mengisi ruang kosong untuk mengisi usia gold mereka Kasian pada saat mereka kelebihan energi Tetapi tadi mereka menyimpang itu karena memang tidak ada pekerjaan yang menarik bagi mereka Tidak ada pengarahannya Edukasi itu kan memberikan pemahaman dan pengetahuan Salah satunya adalah Kemarin kuartir nasional gerakan pramuka itu melakukan kerjasama dengan BNN Badan nasional di situ Nanti akan ditindaklanjuti di Provinsi Jatimur Antara BNN Jatimur dengan Pramuka Jatimur Nah apakah hanya cukup dengan kerjasama itu saja secara formalitas? Tidak kita lanjutkan dengan edukasi Agar anak-anak ini paham apa itu narkoba Apa bahaya narkoba Dan bagaimana harus berperilaku sehat Hidup sehat, hidup yang mandiri, hidup yang bermanfaat Saya sepakat dengan Kak Ani Mas Lahat tadi Bahwa kecerdasan secara akal Itu sebenarnya memang harus dan penting Tapi lebih penting adalah Bagaimana anak ini secara mental, secara spiritual, secara ahlak, secara adab Itu juga harus dikedepankan Seharusnya seperti itu Karena mohon maaf Ini juga perlu saya sampaikan Yang disampaikan Bu Ani ini Sangat tertuang dalam dasar Dharma Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Cinta atuhan kasih sayang sesama manusia Ini dalam sekali nih Patriot yang sopan dan kesatria Patuh dan suka bermusawarah Relak tolong dan tabah Dan seterusnya Nah kalau sekarang ada seorang menteri Ini saya titip pada Kak Ani Untuk bisa mengingatkan Mungkin walaupun dari Jatimur Terus ada seorang menteri mengatakan Memang dalam permainnya ada wajib Tapi tidak wajib dilaksanakan Kan sama dengan kita di rumah Kita di rumah sebagai orang tua Ayah dan ibu Membuat peraturan di rumah Terus ngomong pada anak-anakku Anak-anakku Kalian harus tahu ini peraturan di rumah Ini kewajiban peraturan di rumah Tapi tidak wajib kamu lakukan Apa seperti itu? Baik Baik Ya Bu Ani Halo Bu Ani Dengan era digitalisai saat ini Bagaimana cara untuk bisa membuat Pramuka ini diminati oleh remaja saat ini Bu Ani Ya Bagi saya Pramuka itu sebenarnya Kegiatan yang sangat unik Dan menyenangkan ya Ketika saya masih di kampus sekolah Maka kemudian Ketika era digitalisasi Semakin menyenangkan bagi kami Betul kata Bu Cucun Ya Ada kalanya kita itu penat Kita setiap hari membawa handphone Maka Satu diantara kegiatan yang menyenangkan Sekolah Tapi sersan adalah Pramuka Tetapi itu pun tidak menjadikan Dan tidak menjamin Anak-anak kita itu senang Karenanya menurut saya Ada beberapa hal Yang mungkin harus dilakukan Satu diantaranya Kita harus memperhatikan potensi Dari Genji Apa sih sesungguhnya Yang mereka banyak miliki Dan minat yang mereka banyak Punyai Kira-kira gitu Sehingga kita Jangan sampai Fokus memberikan tugas Semau gue Semau gurunya Atau semau kakak pembinaannya Sehingga tidak lagi Penting Memberikan tugas itu monolog Berikan tugas sesuai dengan Pesan Mungkin seperti itu Hari ini pendidikan harus kemikian Mengarah kepada apa sih Bakat minat anak Potensi anak itu apa Itu hal yang pertama Yang harus diketahui oleh Guru atau kakak pembina Baru kemudian Buat tugas yang menantang Dan menangkap Saya paling senang itu ketika Apa ya Jerit malam Jerit malam itu kan Kita kebijakan begitu Menangkap Tetapi disitu ada ilmu Ada ilmu leadership Ada ilmu saling menolong Baik Ada ilmu tidak boleh ego Ada ilmu Banyak lah yang ilmu yang tadi sudah disampaikan Satya Dan apa Dharma Saya lupa juga sudah Ya Sepuluh dasar Dharma ya Baik 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 Ada yang lain Yang mungkin bisa dilakukan Berilah kesempatan kepada Anak-anak muda Anak-anak kita Untuk memberikan Gagasan kreatifnya Sekali lagi Jangan intervensi Jangan memberikan Tetapi eksplorasi Ya Kita coba untuk bottom up Kira-kira gitu Apa sih sekiranya Program yang Lebih di Minatu Baik Baik Kita tahan dulu Bu Andi Mohon maaf Bu Andi Kita tahan dulu Nanti kita akan sambung lagi Kita akan sambung lagi Bu Yang disampaikan oleh Bu Andi Tadi menarik sekali Dan memirsa Anda jangan beralih kemana-mana Karena beragam informasi Yang kami sampaikan Terkait mengenai Peran pramuka Bagi Anak-anak bahasa Tentunya Selamat 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 Mutiara Islam Tayangan religi Membahas berbagai persoalan Kehidupan di masyarakat Dengan kajian Dari sudut pandangan Islam Mendapat jodoh Istri Yang Begini 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 Umumnya ya takdirmu Bersama narasumber Dan ustad Yang ahli Di bidangnya Saksikan Mutiara Islam Setiap hari Pukul 5 pagi Hanya di Jawa Moskiti Baik Kembali lagi dalam program Secara Bincang-Bincang Menyambung Yang disampaikan oleh Bu Ani Maslah Selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Terkait mengenai Peran pramuka Bagi anak bangsa Tadi sempat beliau Menjelaskan bahwasannya Banyak hal-hal yang menarik Begitu pada saat Menjelaskan pramuka Betul ya Bu Ani ya Halo Bu Ani Ya lo Ya Nah kira-kira Masukan apa Dari Bu Ani Secara pribadi Bu Kira-kira Pelatihan apa yang perlu Ditambahkan lagi Dari pramuka Bu Dari pramuka sendiri Untuk bisa mengimbangi Perkembangan zaman saat ini Bu Hari ini yang penting Adalah leadership Saya pikir Pramuka lebih Penguatan kepada Leadership Leadership ini Cabangnya Atau Mungkin outputnya Anak akan mampu Memenuhi kebutuhan sendiri Hari ini Ketika era kompetisi Yang luar biasa Maka Bagaimana Anak-anak muda Tidak hanya Sekedar mengandalkan Pemerintah Tetapi Mengelakukan Meng-create Apa yang ada Di depan kita Itu leadership Mampu memenuhi Kebutuhan sendiri Kira-kira Harus selesai Dengan dirinya Kira-kira Tataan terdepan kita Itu harus dunia Yang kedua Adalah Disiplin Ya Disiplin Karena Terus terang Carut-marutnya Sebuah bangsa Itu Kornya sebenarnya Karena tidak disiplin Atau Sehingga Bagi kami Penting Penguatan Kedisiplinan Di Keramuka Dan yang ketiga Mungkin persahabatan Persahabatan Karena Disintegrasi Ketika eranya Sudah global Begini ini Pak Guyu Menjadi Pak Tembayang Baik Individualisme Itu akan Mengejala Tidak hanya Di kota Loh ya Hari ini Di desa juga Tidak kenapa Karena semuanya Pak Handphone Bersalah Ini penting Untuk Ibu Dan Pramuka Dijajuan Garang kita Menemukan anak Tidak pegang Handphone Setiap harinya Semua Tidak pernah Lepas dari gadget Baik Baik Saya beralih ke Bu Jun Bu Jun Sebelum kita beralih Ke Pak Arum Saya ingin bertanya Kepada Bu Jun Kira-kira Kurikulum Seperti apa Yang perlu Dibenahi Atau mungkin Dikembangkan Di era saat ini Ini adalah Bagian yang Sangat penting Di dalam Pendidikan kita Bahwa kurikulum Itu adalah Jantungnya Sebuah pendidikan Jadi Saat ini Memang Tidak salah Ada persepsi Mungkin Karena Pengaruh Digital Dan lain Baginya Dan kita harus Faham Dan harus Tahu tentang itu Dan bagaimana Menerapkannya Dan itu Butuh waktu Tersendiri Untuk Saya kira Itu hal-hal Yang sangat Memang Iya Kita mengikuti Itu Tetapi Nampaknya Memang Harus ada Sinkronisasi Antara Kurikulum Pendidikan Dan Kepramukaan Sendiri Pramuka Punya Kurikulum Sendiri Kemudian Pendidikan Punya Kurikulum Sendiri Alangkah Anak Kita Akan Terbebani Semua itu Di saat Tidak ada Batasan-batasan Yang jelas Antara Kurikulum Tingkat Yang SD Dan Sinkronisasinya Dengan Kegiatan Pramuka Itu Seperti Apa Pramuka Sarat Dengan Kecakapan Hidup Kecakapan Hidup Ini Itu Juga Salah Satu Dari Kalau Pembelajaran Itu Ada Namanya Pembelajaran Harus berbasis Konstruktivistik Nah Pembelajaran Konstruktivistik Ini Adalah Pembelajaran Yang memang Harus Didasari Oleh Kehidupan Yang Ada Experien Dari Apa Yang Harus Dilakukan Anak Anak Dan Anak Anak Itu Bisa Seperti Itu Ada Di Kegiatan Pramuka Dan Alangkah Baiknya Apabila Ada Sinkronisasi Iya Antara Dunia Pendidikan Sendiri Dan Pramuka Itu Menyatu Misalnya Pada Saat Anak Anak Harus Belajar Untuk Memandirikan Diri Sendiri Anak Anak Perlu Menjaga Lingkungan Bagaimana Cara Menjaga Lingkungan Projek Tema Apa Yang Diberikan Pada Guru Oleh Guru Pada Siswa Kemudian Siswa Harus Menjembatani Lewat Kegiatan Apa Itu Sebetulnya Pramuka Bisa Support Disitu Oh Sekarang Memang Programnya Adalah Tentang Green Eko Green Dan Siswa Seperti Ini Kegiatannya Kemudian Kegiatan Itu Menjadi Satu Dengan PR Nya Mereka Pada Saat Di Sekolah Itu Akan Sangat Sinergis Mas Bucok Jadi Ini Luar Biasa Kalau Bisa Terjadi Seperti Itu Dan Pada Saat Pembahasan Kurikulum Itu Harusnya Memang Masih Menjadi Rencana Atau Diusahakan Seharusnya Diusahakan Selama Ini Yang Saya Amati Memang Belum Ada Sinkronisasi Kesana Pada Saat Ada PR Sekolah Ada Kegiatan Apa Itu Perkepramukaan Sendiri Jadi Seperti Yang Terpisah Harusnya Pada Saat Pembahasan Kurikulum Sekolah Itu Bagian Dari Pramuka Itu Dimasukkan Kesitu Kemudian Pramuka Mana Karakter Yang Akan Tanggungjawab Pramuka Itu Sehingga Pada Saat Diperlukan Evaluasi Pramuka Bisa Menyatakan Oh Anak Ini Karakter A Sudah Terbentuk Lewat Kegiatan Ini B Ini C Jadi Sekolah Akan Secara Keseluruhan Sinkronisasi Antara Sekolah Dan Pramuka Itu Ekses Jadi Anak Tidak Terbebani Secara Penuh Dengan Kurikulum Masing-masing Tetapi Mereka Secara Bersinergi Antara Sekolah Dan Pembina Pramuka Yang Tentunya Kembali Pembentukan Karakter Karena Kita Ketahu Saat Ini Kita Melihat Anak Sekarang Ini Kedisiplinan Kemandirian Kurang Berbeda Sebelum Di usia-usia Saya Jadi Kemandirian Itu Kurang Saya Fikir Pramukanya Bisa Menjadi Satu Jalan Sinkronisasi Tadi Dengan Kurikulum Pendidikan Kita Tidak Merupakan Beban Bagi Anak Itu Mungkin Bani Pasti Setuju Dengan Saya Tidak Membebankan Anak Tetapi Membuat Anak Berkembang Dengan Secara Optimal Baik Saya Beralih Pak Arum Kita Masih Sedikit Waktu Halo Pak Arum Baik Pak Bagaimana Langkah Cara Anda Untuk Bisa Menarik Minat Siswa Untuk Bisa Bergabung Dalam Pramuka Di Tengah Perkembangan Zaman Saat Ini Dan Mohon Maaf Koreksi Saya Jika Salah Pak Arum Ya Kalau Saya Melihat Lebih Kencar Sekolah Negeri Daripada Swasta Menggerakkan Kegiatan Pramuka Bagaimana Menengah Tanggapan Tersebut Pak Jadi Sekarang Kegiatan Pramuka Di Jawa Timur Ini Mengalami Kemajuan Yang Sangat Pesat Anggota Pramuka Yang Dulu Hanya Sekitar Di Bawah 3 Juta Sekarang Sudah Di Atas 3 Juta Hampir 3,2 Juta Hal Yang Membuat Mereka Tertarik Dan Semangat Di Pramuka Ini Kami Sudah Menerapkan Bagaimana Anak-anak Di Dunia Digital Sekarang Ini Dengan Handphone Mereka Yang Senang Main Game Kita Arahkan Game Langsung Implementasi Kelapangan Contoh Di Tempat Kami Punya Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Taruna Bumi Kami Sudah Menerapkan Smart Farming Bagaimana Irigasi Trip Irrigation Adik-adik Pramuka Di Sini Bisa Mengendalikan Dari Handphone Dia Terjun Kelapangan Dia Merancang Memasang Begitu Juga Adik-adik Sudah Bisa Menguasai Dron Untuk Bagaimana Mengendalikan Pestisida Untuk Penanggulangan Hama Dan Penyakit Adik-adik Dengan Handphone Juga Bisa Mengetahui Berapa Luas Lahan Itu Cukup Mereka Itu Dengan Handphone Atau Mengendalikan Dron Dia Sudah Bisa Ini Yang Sudah Kita Lakukan Dan Sudah Terimplementasi Membuat Adik-adik Sangat Bersemangat Disitu Sehingga Tugatimur Ini Kegiatan-kegiatan Adik-adik Pramuka Ini Benar-benar Aktif Dan Menyambung Apa yang saya Sampaikan Tadi Saya melihat Pengamatan Saya pribadi Saya melihat Banyak sekali Kegiatan Pramuka Dilakukan Di sekolah Negeri Bandingkan Swasta Menanggapi Hal tersebut Bagaimana Mengingat Untuk Penyamarataan Yang Sama Untuk Pembentukan Karakter Kedisiplinan Dan Juga Jangan Dijab Dulu Pak Arum Nanti Kita Sambung Lagi Berbincang Kita Kita Berbincang Kami Akan Segera Kembali Tentunya Sampai Sampai Berikut Ini Main Dorong-dorongan Sama Besti Yang Naikin Kursi Roda Eh Nggak Taunya Beneran Kena Batunya Nggak BGPK Viral Jempol Viral Procak Hanya Di Jawa Post TV Ya 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 Baik Pemirsa Menyambung Apa yang disampaikan oleh Pak Arum Sabil Terkait mengenai tadi Pramuka Bagaimana bisa menjadi Salah satu pilihan Bagi siswa Dan tentunya bisa menjadi Satu kewajiban Untuk pembentukan karter yang ada Menyambung pertanyaan saya tadi Pak Arum Bagaimanakah Mendapat Anda pribadi Pak Menanggapi terkait Mengenai Melihat bahwasannya Pramuka ini Lebih ketol Ataupun dikatakan Lebih kencar Dilakukan di sekolah negeri Bandingkan sekolah swasta Tenggapan Anda Ya Kalau Pada saat ini Sekolah-sekolah swasta Itu Semuanya sangat bersemangat Di Sekolah-sekolahnya Sudah Pada berdiri Gugus depan-gugus depannya Baik Sudah saya Lihat disitu Dalam berkegiatan Pramuka Ketika ada Kegiatan-kegiatan Event di Jawa Timur Sekolah-sekolah dari swasta Juga Sebagian besar Sudah pada ikut Semuanya Karena itu Sudah menjadi Semacam Kebanggaan dari sekolah Bahkan Itu juga bisa Menjadi Imid dari sebuah sekolah Dalam kegiatan-kegiatan Keperamukaan Ya Baik Jadi ke depannya Bagaimana Pak Arum Kalau kita melihat Bahasanya selama ini Tidak banyak sekolah Yang menerapkan Ekskul Pramuka Lantaran minimnya Siswa Apakah perlu ada Perubahan terkait dengan Ekskul ini menjadi Ekskul wajib Pak Oleh karena itu Untuk menjadi Ekskul wajib Harus ada Keputusan politik Peran Kak Anik Mas Lahas Sama Kak Jun Ini tadi Sangat penting Dan kita semua Untuk mendorong Pemerintah Agar bagaimana Kegiatan Ekskul ini Menjadi semacam Ekstrakurikuler Wajib Karena kalau kita Bicara Mempersiapkan Generasi emas Di tahun 2045 ini Tentunya Melalui Pramuka inilah Kita mempersiapkannya Ya baik Bu Jun Saya ingin bertanya Kepada Anda kembali Kalau kita melihat Secara evaluasi Begitu pada saat Anak belajar Atau boleh dikatakan Bergabung dalam Kegiatan Pramuka Kira-kira butuh Waktu berapa lama Akan terlihat Karakternya terbentuk Kemandirian Lantas kemudian Apakah butuh 6 tahun Begitu Yang memulai 1 SD Mungkin 3 bulan Atau 1 tahun Sudah terlihat Sekali Yang namanya Pembentukan karakter Itu tidak pernah Akan selesai Pembentukan karakter Itu juga tidak Ada ukurannya Kemudian Berapa tahun Ya anak terbentuk Setiap anak Itu ada Tahapan-tahapan Perkembangannya Mulai dari TK Apa saja Karakter yang terbentuk Tentunya Dari TK Kemudian Sekolah pendidikan Dasar dan menengah Itu sudah ada Porsi sendiri-sendiri Sesuai dengan Kematangan usianya Kemudian Nanti di perguruan tinggi Seperti apa Kemudian di Pastanya Seperti apa Dan itu akan terjadi Secara bertahap Dan berjenjang Sesuai dengan Kemampuannya Nah Kurikulum kita Nampaknya sudah Menyesuaikan itu Sebetulnya Dan itu pun Sudah dijelaskan Bahwa Karakter-karakter Pada kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Bahkan usia dini Itu Usia di Paut itu Sudah ada Seberapa Seberapa Porsinya Oleh sebab itu Pramuka pun Juga seperti itu Tentunya Juga akan Menyesuaikan Sesuai dengan Tahapan-tahapan Tidak semua Harus terbentuk Tetapi Secara bertahap Oleh sebab itu Saya katakan tadi Perlu adanya Sinkronisasi antara Sekolah dan Kegiatan Pramuka Dan kegiatan Extrakulikuler Yang lain Untuk menyesuaikan Sejauh mana Tahapan-tahapan Karakternya itu Terbentuk Itu sudah ada Kalau di pendidikan Kan ada Kognitif Afektif Dan fisikomotorik Dan itu pun Juga harus seimbang Tidak boleh Dalam satu pelajaran itu Misalnya harus Kognitif saja Tetapi Disertai berapa Persen Untuk pembentukan Afektifnya Dan disertai juga Tentang pembentukan Keterampilannya Jadi fisikomotoriknya Dan itu akan Terjadi sinergis Pada saat Kelas satu Seberapa Sampai Tingkatan yang Paling tinggi Di pendidikan Menengah Dan pendidikan tinggi Menjauh pengamatan Anda Pribadi Kalau kita melihat Pramuka Kegiatan Pramuka selangsung Apakah hanya terbatas Pada berkemah Api unggun saja Baris-baris Dan sebagainya Kira-kira apa saja Yang menjadi Muatan lokal Yang penting Ini yang Paling penting Adalah Kalau saya Sebetulnya Bagaimana Pramuka itu Juga bisa Men-support Ketercapaian Kurikulum Yang ada Kurikulum Yang diterapkan Jadi secara Sinergis Kurikulum berjalan Non-akademinya Berjalan Mentalnya siap Akan terjadi Sesuatu yang Luar biasa Ini pada Seperti itu Tetapi Sekali lagi Saya garis Bahwa Pembentukan Karakter itu Merupakan Habituasi Yang dilakukan Setiap saat Dengan Tidak Memaksakan Tetapi Bisa menjadi Sebuah Rutinitas Kemudian Menjadi Habit Kemudian Bisa menjadi Karakter Dan budaya Masuk ke budayanya Jadi seperti itu Mas Bujo Jadi memang Ada bertahap Kalau diminta Untuk bertanya Setapan Tidak pernah Akan selesai Sampai Keliang lahat pun Kita perlu Karakter itu Tetapi Itu bisa dibangun Mulai dari Tingkatan Tingkatan Yang paling Sederhana Yang paling Kemudian Menengah Di kurikulum Seperti apa Ditunjang Non-akademik Seperti Kamuka Dan Ekstra Kurikuler Yang lain Seperti apa Dan akhirnya Menjadilah Manusia Yang utuh Seutuhnya Karakternya Semua Tercapai Seperti yang Diinginkan Oleh tujuan Pendidikan kita Baik Luar biasa Saya beralih ke Bu Ani Bu Ani Halo Bu Ani Ya Bu Ani Ya Baik Provinsi Jawa Tibur Baru saja Mendapatkan Penyematan Rencana Melati Menanggapi dengan penyematan ini PR besar apa Bu Yang kira-kira Akan menjadi prioritas Untuk lebih baik lagi Kedepan Dan yang perlu Dievaluasi Dan juga perlu Dibenahi Ya Saya pikir Tadi sudah disampaikan Bahwa Output dari Semua Pendidikan Termasuk Ini Apa Pramuka adalah Perubahan Perilaku Ya Perubahan Perilaku itu Berarti Adanya Kesadaran Sendiri Sehingga Kemudian Menjadikan Dia akan Melakukan Berulang-ulang Yang sampai kemudian Menjadi Habit Kira-kira Tadi yang sudah Disampaikan Terus Terang Dari Semua Mata pelajaran Dengan Metodologi Dan kurikulum Yang Senantiasa Melakukan Perbaikan Karena Setiap Lima tahun Setiap Banti Menteri Itu ada Perubahan Itu kan Memang Untuk Mencari Pola Apa Yang cocok Dengan Kapasitas Dengan Style Dengan Keberadaan Bansal Kita Anak-anak Kita Kira-kira Seperti itu Alhasil Kita Masih Apa ya Pendidikan Itu Lebih pada Kognisi Belum Menjadi Penguatan Pada Afeksi Sudah Masih Perlu Di Kukuk Kembali Karenanya Yang Terpenting Karena Bagi kami Penghargaan Itu kan Sebagai Bentuk Penganugerah Sudah Melakukan Berbuat Yang terbaik Kira-kira Itu Kemudian Diberikan Apa Awam Tetapi Itu Sekaligus Tantangan Bagaimana Kita Bisa Melakukan Perbaikan Dari Yang Apa Yang Belum Dikatakan Maksimal Satu Di antaranya Tadi Adanya Ketidak Bukan Ketidakadilan Bahwa Pramuka Masih Banyak Dijumpai Di sekolah Sekolah Negeri Itu Artinya Intervensi Pemerintah Untuk Melaksanakan Pasal 65 Bahwa Penyelarakan Pendidikan Diselenggarakan Tanpa Disiminasi Itu Belum Tuta Artinya Pramuka Intervensi Anggaran Program Tidak Belum Lagi Ada Perbedaan Antara Yang Kedua Pada Penguatan Pada Afeksi Penguatan Jiwa Karakter Karakter Yang Sudah Kita Bunyikan Di Awal Tadi Itu Masih Semacam Semboyang Sehingga Ini Butuh Ketauladana Karena Terus Generasi Muda Itu Adalah Peniru Yang Ulung Kira-kira Ketika Kita Mampu Memberikan Ketauladan Yang Baik Maka Tentu Akan Bisa Dituruh Yang Baik Juga Hal Yang Lain Saya Pikir Karena Jiwa Pramuka Itu Relah Berkorban Mesuka Menolong Maka Hari ini Yang perlu Ditolong Oleh Bangsa Adalah Bagaimana Kita Mampu Menyebarkan Hal Yang Positif Melalui Digital Kita Saran Saran Pendidikan Itu Diberikan Melalui Pramuka Itu Lebih Masuk Daripada Dengan Pendidikan ABM Di Dalam Kelas Pramuka Itu Lebih Menyentuh Yang Saya Rasa Itu Seperti Itu Ini Mungkin BR Melakukan Kolaborasi Program Sinergitas Mengintegrasikan Dari Semuanya Dalam Bentuk Aplikasi Seharian Ini Yang Barangkali Menjadi BR Samp Baik Nanti Kita Sambung Lagi Perbincang Kita Bu Ani Pemirsa Jangan Berlari Kemana-mana Karena Kami Akan Segera Kembali Tentunya Pesan-pesan Berikut Ini Mengisi Waktu Siang Anda Kami Hadirkan Berbagai Informasi Yang Terjadi Melaporkan Peristiwa Langsung Dari Lokasi Tingginya Minat Berbelanja Seragam Tersebut Memberikan Riski Lebih Kepada Pedagang Seragam Sebesar Lebih Dari 70% Dibandingkan Hari Biasanya Update Siang Setiap Hari Pukul 11.30 Waktu Indonesia Barat Di Jawa Post TV Biasa Biasa Baik kita Beralih ke Bujun Masih Dengan Bahasan Kita Mengenai Peran Pramuka Bagi Anak Bangsa Bujun Kalau kita Ketahui Bersama Bahwasannya Menurut Pantau Di Lapangan Jawa Timur Seperti Apakah Sistem Dan juga Pemberlakuan Pendidikan Khususnya Pramuka Di Jawa Timur Sendiri Nampaknya Pramukaan Itu Betul Seperti Yang Mas Bujuk Katakan Bahwa Pramuka Itu Lebih Kelihatannya Lebih Getol Seperti Yang Katakan Pak Aruf Tadi Getol Di Adakan Di Negeri Bahkan Sekarang Pun Untuk Swasta Alhamdulillah Kalau Swasta Sudah Seperti Itu Tetapi Untuk Lebih Jauhnya Memang Kita Perlu Persediaan SDM Tentang Kepramukaan Itu Sendiri Nampaknya Juga Akan Menjadi PR Kita Bersama Seterusnya Bahkan Ini Lembaga Saya Sendiri UNESA Dan Saya Sendiri Juga Harus Turut Serta Untuk Mempersiapkan Hal Itu Tentang Pembina Pembina Pramuka Yang Seperti Apa Yang Diharapkan Oleh Bangsa Ini Dan Pembina Pramuka Itu Pun Harus Mempunyai Kualifikasi Tertentu Yang Dia Sebetulnya Dia Harus Punya Pengetahuan Tentang Kognisi Dari Masing-masing Jurusan Itu Kan Itu Ada Dari Berbagai Jurusan Jadi Mereka Selain Pramuka Kognisi Apakah Yang Bisa Disematkan Disitu Untuk Membentuk Sebuah Karakter Unik Yang Pada Anak Bangsa Itu Jadi Ibaratnya Guru Itu Tidak Hanya Sebetulnya Tidak Hanya Pada 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 Posisi Untuk Kognisinya Saja Tetapi Sebetulnya Guru Itu Punya Tugas Khusus Untuk Membentukkan Karakter Juga Tetapi Sekarang Memang Karena Guru Sendiri Merasa Terbebani Untuk Itu Dijadikan Sebagai Muatan Yang Menuansai Kognisinya Maka Sekarang Guru Bertugas Hanya Mengamati Saja Tapi Sejauh Itu Sebetulnya Guru Mempunyai Tugas Khusus Untuk Membentuk Karakter Melalui Pembelajarannya Itu Dan Ini Butuh Apa ya Kekhususan Keahlian Khusus Untuk Semacam Effort Dari Guru Untuk Bagaimana Saya Membelajarkan Hal Ini Untuk Menumbuhkan Karakter Ini Nah Itu Butuh Guru Profesional Tentunya Dituntut Untuk Itu Nah Sekarang Untuk Secara Lebih Luas Lagi Pramuka Juga Harus Diskon Di PPG Mas Pucok Itu Sebetulnya Sudah Ada Program Program Pramuka Yang Memang Diwajibkan Untuk Guru PPG Untuk Menuansai Pramuka Ini Dalam Memperkuat Kognisi Dari Akademik Seseorang Guru Itu Jadi Seseorang Guru Itu Seharusnya Harus Punya Pengetahuan Pengetahuan Kognitifnya Pembentukan Karakternya Dan Pramuka Itu Adalah Pelengkapnya Dan Ini Untuk Pemerintah Sudah Menyiapkan Ini Harus Pemerintah Itu Lengkap Tetapi Apakah Ini Bisa Dipenuhi Oleh Semua Guru Ini Butuh PR Kita Bersama Untuk Menjembatani Ketersediaan Guru Yang Betul Bisa Membawa Keduanya Ini Jadi Nampaknya Memang Pramuka Ini Memang Penting Tetapi Kembali Lagi Seperti Yang Kita Sampaikan Pertama Tadi Bahwa Kita Harus Juga Memperhatikan Bahwa Minat Dan Waktu Kemudian Integrasi Secara Baik Antara Sekolah Dan Kepramukaan Ini Harus Ada Nampak Nampak Sinergis Jadi Saya Terima kasih Bu Anik Sudah Sudah Tadi Apa Itu Memancing Tentang Sinergi Antara Sekolah Kurikulum Sekolah Dan Kepramukaan Dengan Baik Untuk Membutuhkan Secara Utuh Bagi Guru Itu Sendiri Dan Para Pembina Pramuka Sendiri Menyambung Sampaikan Bu Jun Saya Coba Cross Cek Langsung Pak Arum Kalau kita Melihat Apakah Memang ada Sertifikasi Khusus Ini Bagi Pembina Pramuka Tentunya Yang Mendidik Secara Langsung Situ Yang Sudah Ada Karena Sepengetah Pengetahuan Saya Selama Ini Membina Pramuka Dan Kegiatan Sekolah Kebanyakan Guru Dari Sekolah Itu Sendiri Apakah Memang Ada Pihak Tertentu Atau Dikatakan Ada Pembina Yang Ditunjuk Secara Langsung Dari Anda Serap Ibadih Apakah Bisa Membantu Dalam Proses Pendidikan Dan Sesuai Dengan Standarisasi Yang Sudah Ada Jadi Di Pramuka Ini Ada Jenjang Pendidikan Yang Memang Disitu Rutin Kita Lakukan Bahkan Para Pembina Disitu Kita Lakukan Semacam Pendidikan Khusus Ada Isilah Mahir Dasar Mahir Satu Dan Seterusnya Secara Infrastruktur Komunikasi Untuk Bagaimana Adik-adik Yang Ada Di Masing-masing Gugus Depan Memang Betul-betul Ada Pembina Dan Pembimbing Kita Kan Punya DKC Punya DKR Dewan Kerja Ranting Dewan Kerja Cabang Sampai Dewan Kerja Daerah Itu Tersebar Di Seluruh Jawa Timur Baik Kalau Ada Itu Dewan Kerja Daerah Yang Disitu Mengkondiner Seluruh Jawa Timur Tapi Kalau Dewan Kerja Cabang Itu Nanti Dia Yang Memonitor Melaksanakan Bagaimana Kegiatan Aktivitas Kepramukaan Di Tingkat Cabang Di Tingkat Cabang Itu Punya Dewan Kerja Ranting Ditingkat Ranting Yang Kaitannya Dengan Tentunya Dengan Kwartir Ranting Sehingga Tidak 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 Tentang Masalah Pembina Pembina Yang Ada Di Lapangan Itu Sudah Sangat Cukup Banyak Relawan Bahkan UNESA Sendiri Salah Satunya Bagian Dari Keluarga Besar Kewarda Pramuka Jatimur Karena Beliau Juga Wakil Ketua Di Gerakan Pramuka Jatimur Bahkan Mahasiswa UNESA Pun Juga Memperkiri Disitu Banyak Yang Menjadi Pembina Bagi Adik Pramuka Baik Luar Biasa Saya berlali ke Bu Anik Apa dampak Jika Pramuka Tidak Wajib Diikuti Bu Anik Satu Terjadi Penurunan Keterlibatan Sosial Keterlibatan Anak-anak Dalam Kehidupan Sosial Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Pramuka Itu Salah Satu Wahana Yang Membentuk Karakter Anak Untuk Bersosial Untuk Saling Persahabatan Kira-kira Sehingga Yang kedua Bisa Jadi Akan Terjadi Kehilangan Kesempatan Melakukan Jaringan Terus Keakrapan Di Pramuka Itu Sangat Berkesan Dan Itu Akan Menjadi Jiwa Bagaimana Kita Bisa Saling Bawa Saling Menolong Itu Aplikatif Banget Padahal Itu Saat Ini Yang Paling Dibentingan Oleh Bangsa Kita Bahwa Kita Sehat Apapun Tidak Akan Bisa Memenuhi Kebilan Sendiri Tanpa Orang Lain Karnanya Saya Setuju Pak Arum Dan Saya Akan Sama-sama Berjuan Bagaimana Bisanya Pramuka Ini Masuk Wajib Tanpa Ada Hal Lain Ebel Ebel Lain Menjadi Salah Satu Eskul Dari Semua Program Semua Kreatif Sekolah Baik 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 Kita Harus Berit Dulu Sejenak Nanti Kita Sambung Lagi Perbincang Kita Pemirsa Kami Masih Menisahkan Satu Segmen Tetap Bersama Kami Dalam Program Acara Bincang 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 Dari Dari Netizen Yang Viral Di Media Sosial Bakal Bikin Harimu Lebih Asik Dan Menarik Lagi Asik Asik Main Dorong Dorong Sama Besti Yang Naik Kursi Roda Eh Tidak Taunya Beneran Kena Batunya BGPK Viral Jempol Viral Procak Hanya Di Jawa POS TV Ya 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 Baik Pemirsa Tiba kita Pada penghujung Acara Pada kesempatan Malam hari ini Dengan tema Bahasan kita Yaitu Peran Pramuka Bagi Anak Bangsa Saya akan Berikan Kesempatan Kepada Pak Arum Terlebih Dahulu Untuk Harapan Untuk Pramuka Kedepannya Pak Arum Silahkan Pak Arum Halo Ya Harapan Kami Tentunya Pramuka Ini Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 Di Dalamnya Sudah Jelas Diatur Bahwa Pemerintah Kepala Daerah Yang Tentunya Yang Kaitannya Dengan Pemerintahan Itu Punya Kewajiban Untuk Bagaimana Membesarkan Pramuka Memajukan Pramuka Melindungi Pramuka Bahkan Membiayai Pramuka Membimbing Pramuka Itu sudah Jelas Nah Oleh karena Itu Kenapa Ini sampai Tertuang Sedemikian Rupa Dalam Undang-Undang Tersebut Karena Memang Pramuka Ini Adalah Satu-satunya Wadah Untuk Bagaimana Mempersiapkan Generasi Ungguh Di masa yang Datang Karena Indonesia Tidak Seperti Korea Kalau Korea Sudah Sudah Menerapkan Wajib Militer Kalau di Indonesia Kan Tidak Nah Kalau Ada Anak Kita Ini Tidak Dipersiapkan Mohon maaf Sedikit Tambahan Ya Kalau Tidak Dipersiapkan Melalui Kegiatan Kegiatan Keperamukaan Yang Kita Ketahui Bersama Apa Isi Kegiatan Keperamukaan Itu Kita Sudah Bisa Melihat Potret Apa Yang Terjadi Di Ukraina Dan Rusia Apa Yang Terjadi Di Ini Di Palestine Hanya Hanya Mereka Yang Hanya Mereka Yang Bisa Beradaptasi Dengan Alam Yang Bisa Punya Daya Tahan Tuhan Menciptakan Kita Ini Tentu Untuk Bisa Berlari Untuk Memanjat Untuk Bisa Melompat Coba Lihat Anak Anak Kita Apakah Benar Anak Anak Kita Bisa Berenang Bisa Melompat Bisa Memanjat Bisa Berlari Dengan Benar Padahal Kedepan Kita Tidak Tahu Alam Ini Seperti Apa Kita Tidak Berharap Bencana Bisa Saja Terjadi Bencana Mudah Tidak Ada Kita Tidak Tahu Kedepan Apakah Negeri Ini Aman Saja Kita Tidak Berharap Ada Perang Tapi Kalau Kedua Hal Itu Terjadi Kalau Anak Anak Kita Tidak Dipersiapkan Dengan Baik Nah Ini Berbahaya Terhadap Keberadaan Bangsa Dan Negara Ini Terima Kasih Baik Bu Ani Menyambung Dengan Pertanyaan Yang sama Bu Kira-kira Apa Harapan Anda Peramuka Kedepannya Yang Pertama Bahwa Peramuka Berharap Menjadi Agen Kebaikan Untuk Aktif Menyampaikan Pesan-pesan Baik Kepada Masyarakat Sehingga Setidaknya Ikut Berkontribusi Dalam Meminimalisir Berita Hock Sehingga Akan Ada Perimbangan Berita Faktual Dan Berita Yang Boho Itu Peramuka Harus Mampu Menjadi Agen Penyebar Sirus Positif Yang Kedua Berharap Bahwa Satya Apa ya Satya Dan Dasa Tiga Janji Dan Sepuluh Pedoman Hidup itu Dharma Itu tidak hanya Sekedar Menjadi Narasi Yang Terbunyikan Tetapi Bagaimana Itu Benar-benar Menjadi Jiwa Sehingga Sampai Pada Menjadi Habit Tadi Yang sudah Disampaikan Oleh Hujo Nah Yang ketiga Memang Itu Akhirnya Outputnya Adalah Akhir Tadi Outputnya Adalah Karakter Tadi Maka Yang ketiga Tidak Dipungkiri Karena Eranya Global Tuntutan Semakin Tajem Kompetitas Dibutuhkan Pramuka Harus Mempertajam Diri Juga Pada Skillnya Sehingga Pramuka Akan Mampu Menjawab Tantangan Hidup Dari Berbagai Persoalan Yang ada Sampai Itu Sampai Terima kasih Ibu Ani Dan terakhir Bu Ju Silahkan Bu Saya ini Terakhir Silahkan Terima kasih Kak Arum Untuk Generasi Unggulnya Yang menjadi Tanda petik Tujuan Tujuan Bangsa Menjadikan Tentunya Pramuka Ini Yang syarat Dengan Apa itu Pelatihan Untuk Berketampilan Hidup Berketampilan Hidup Kemudian Sekarang Kita Ada Muatan SDGS Yang sangat Luar biasa Yang harus Kita Sama-sama Penuhi Dan Pramuka Ini Sebetulnya Sangat Sumpot Untuk Itu Karena Berkaitan Dengan Lingkungan Sebenarnya Itu Bukan Hal Yang Baru Untuk Pramuka Sekarang Sebetulnya Marilah Kita Sama-sama Men-support Itu Mana Kita Men-support SDGS Melalui Kurikulum Dengan Guru-guru Mempersiapkan Semua materinya Itu Berkaitan Dengan Kepentingan Lingkungan Dan Sebagainya Kemudian Pramuka Juga Punya Kewajiban Itu Untuk Men-support Itu Mari Kurikulum Dan Pramuka Berkolaborasi Seperti itu Kemudian Untuk Pengembangan Ketampilan Karakter Terima kasih Bu Anik Yang sudah Memperkuat Dan Mengingatkan Kembali Tentang Setahap Demi Setahap Dan Inilah Rumah Kita Pramuka Kurikulum Sekolah Merupakan Tempat Yang Harus Bersinergisi Untuk Itu Kemudian Ini Mohon Jangan Menjadikan Kedua Kegiatan Yang Sama Beratnya Ini Menjadi Beban Anak-anak Sehingga Waktunya Pun Juga Harus Dipaskan Disesuaikan Dengan Waktu Waktu Anak-anak Sejauh Mereka Itu Mempunyai Kemampuan Dan Capable Untuk Menyelesaikan Kedua Kegiatan Itu Dan Kemudian Yang Terakhir Itu Tentang Digitalisasi Wani Saya Sangat Setuju Sekali Mereka Sudah Harus Masuk Ke Era Itu Dan Dunia Sudah Mengharapkan Mereka Untuk Mampu Itu Tetapi Bagaimana Mereka Berdigital Dengan Berkarakter Baik Itu Saya Kira Merupakan Kombinasi Yang Sangat Baik Untuk Menjadikan Manusia Yang Unggul Di Negara Kita Ini Jadi Pramuka Pun Juga Tidak Boleh Apa Ya Secara Konvensional Seperti Lalu Tidak Kita Tidak Melihat Pramuka Seperti Lalu Tetapi Pramuka Lihat Di Website Muncul Kemudian Keanggotanya Pun Juga Seperti Itu Apa Yang Direncanakan Pramuka Juga Akan Terlihat Secara Jelas Disitu Itu Akan Menjadi Kebanggaan Kita Bersama Terima Terima kasih telah menonton!